Intro Deklarasi Damai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Kesatuan Bangsa dan Politik bersama Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK melakukan deklarasi damai dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara atau IKN dan Pilkada Serentak Kukar tanggal 9 Desember 2020 mendatang PLT Bupati Kutai Kartanegara Hairil Anwar mengapresiasi atas gagasan Forum Pembauran Kebangsaan berkomitmen menciptakan suasana ketentraman yang ditandai dengan deklarasi damai bersama seluruh unsur tokoh agama, paguyuban, etnis, dan suku yang ada di Kutai Kartanegara Menurut PLT Bupati Kutai Kartanegara Hairil Anwar bahwa kegiatan deklarasi damai yang dilakukan hari ini dengan tema menyambut IKN dan Pilkada Kukar tahun 2020 diharapkan kepada seluruh warga masyarakat untuk selalu bersatu padu dan tetap kondusif serta tidak terprovokasi dengan berita hoaks Nama pemerintah Kukar dan Kutai Kartanegara Nama pribadi, jadi kegiatan ini kita mengapresi banget jadi semua etnis yang ada di Kutai Kartanegara etnis, suku, kemudian agama marilah bersatu bukan dengan tangan berkaitan dengan Pilkada Pilkada itu hanya sekitar menit saja kan di TPS itu jadi udahlah kita bersatu padu bukan dengan tangan untuk kesejahteraan secara umum masyarakat Kutai Kartanegara jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman forum pembaruan kebangsaan sangat positif sekali Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kukar dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa warga masyarakat Kukar harus selalu bergandengan tangan dan saling menghargai satu dengan yang lainnya serta kompak dalam menciptakan Kabupaten Kutai Kartanegara yang aman dan lebih maju dan menguncinkan perbedaan saya berharap melalui seminar kebangsaan ini kita bersama tidak boleh mudah di adu domba oleh ujaran kebencian berita hoax kampanye hitam yang berat kali tersebar di media sosial mari kita buka dengan tangan untuk membangun, menjaga, dan membela Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Kabupaten yang semakin maju, aman, dan maklum lebih lanjut, Kaban Kes Bang Pol Kukar mengatakan bahwa deklarasi damai tersebut merupakan gagasan bersama stakeholder dan seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan Pilkada Kukar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang hari ini kan ini adalah gagasan bersama dari Forum Pembawaran Kebangsaan dan Badan Kes Bang Pol Kukar dimana kawan-kawan yang tergantung di Forum Pembawaran Kebangsaan itu ingin membuat seminar kebangsaan sekaligus deklarasi damai menyikapi beberapa persoalan perkembangan terakhir dari Kutai Kartanegara kita menginginkan Kutai Kartanegara itu aman dan kondusif apalagi menjelang Pilkada tanggal 9 Desember 2020 jadi kegiatan ini adalah bagian dari cara kita ingin menyamakan persepsi tentang bahwa semua pihak harus bersama-sama komitmen untuk tetap mengedepankan kondisivitas wilayah terutama menjelang Pilkada 2020 jadi ini lebih kepada komitmen bersama sih hingga kemudian melahirkan deklarasi damai Forum Pembawaran Kebangsaan dari acara seminar dan deklarasi damai dalam rangka menyambut IKN dan Pilkada Kukar tahun 2020 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kukar pada hari Kamis 19 November 2020 tim GATV Kaltim Akbar mengabarkan pertama adalah ini bentuk partisipasi kita dalam rangka membantu pemerintah untuk menjaga kedamaian dan kenyamanan bersama lagi ke negara mudah-mudahan ke depan terkait eskalasi politik misalnya masalah Pilkada, dukung-mendukung kami berharap semua suku itu tidak memobilisasi orang atas nama suku untuk kepentingan-kepentingan tertentu tempat kub компании dan Terima kasih.